B. Profesi di bidang kuliner Sektor penyedia makanan maupun minuman dengan sub-bidang industri jasa boga kecil, menengah dan besar pada bidang industri jasa boga terdiri atas level 1-7 adalah sebagai berikut 1. Level KKNI Certificate I Level KKNI Certificate I memiliki beberapa kualifikasi yaitu sebagai berikut A. Cleaner Cleaner yaitu orang yang bertugas mengoperasikan peralatan kebersihan serta menerapkan prosedur kebersihan dan kesehatan di tempat kerja B. Komis Komis yaitu pekerjaan pemula yang tergabung pada organisasi food and village di dapur yang bertugas membantu koki atau chef menyiapkan bahan, mengoperasikan dapur, dan menguasak hidangan sederhana 2. Level KKNI Certificate II Level KKNI Certificate II mencakup beberapa kualifikasi yaitu sebagai berikut A. Food Handler Tugas profesi food handler di bidang kuliner diantaranya 1. Menhandle makanan dengan bersih 2. Mengorganisasi kegiatan kelayanan suatu makanan 3. Menerima dan melakukan penyimpanan stok makanan 4. Melakukan pengemasan suatu bahan makanan B. Stayward Stayward adalah profesi pada bidang kuliner dengan tugas dan tanggung jawab memastikan area dapur dalam keadaan bersih dan peralatan masak yang digunakan siap serta memastikan alat hidang yang digunakan oleh konsumen selalu siap dan bersih dengan jumlah yang cukup C. Pelayan, waiter atau waitress Waiter adalah seorang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan penataan di jamakan dengan kondisi peralatan yang rapi dan bersih serta memberikan pelayanan pada tamu dengan sopan, sigap, dan ramah D. Baker Baker bertugas membuat roti mulai dari membuat, memanggang, menghias, dan membentuk dengan sempurna hingga menyajikannya kepada konsumen E. Pastriko Pastriko bertanggung jawab memasak semua hidangan dessert dan aneka pastry serta menyiapkan produk yang dipesat oleh dapur atau pincen F. Cook Helper Cook Helper adalah pembantu umum di dapur yang bertugas mengambil bahan makanan ke gudang merapikan penyimpanan bahan-bahan, membersihkan meja kerja, dan mulai latihan memasak Tiga level KKNI sertifikat tiga memiliki beberapa kualifikasi yaitu A. Cook Cook bertugas mengolah dan memasak suatu hidangan B. Captain Waiter Tugas seorang Captain Waiter adalah bertanggung jawab atas kegiatan operasional di restoran C. Assistant Chief Tewart Bertugas membantu tugas Chief Tewart mengawasi dan mengontrol pencucian peralatan makanan dan minuman dan seserta memastikan peralatan masak dalam keadaan bersih A. Captain Food and Beverage Sektor penyedia makanan dan minuman Sektor restoran, bar, dan seserta juga bidang-bidang sejajar kompongan Tugas menyiapkan setelah pembuatan buah dan buah Tugas menyiapkan setelah pembuatan buah dan menyiapkan petanggung jawab atas kegiatan Tugas 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 menyiapkan petanggung jawab atas kegiatan untuk memiliki pekerjaan masing-masing di kualifikasi tertentu level 5 pada level 5 ada juga profesi yang disebut bank point manager tetapi masuk dalam kategori profesi kualifikasi tertentu level 5 6 level kekainnya sertifikat 6 memiliki beberapa kualifikasi sebagai berikut A. Assistant Executive Chef atau SOS Chef adalah orang yang bertugas membantu Executive Chef saat melakukan administrasi dan pengelolaan menyusun menu, memastikan hygiene dan sanitasi serta pekerjaan harian lainnya B. Food and Beverage atau F dan B Manager adalah pimpinan tertinggi bagian Food and Beverage atau F&B 7 level kekainnya sertifikat 7 kualifikasi yang diminta adalah Executive Chef atau General Manager Executive Chef merupakan jabatan chef dengan level tertinggi 8. Profesi non-SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia A. Celebrity Chef adalah chef yang seringkali muncul di televisi ataupun media masa pada acara masa memasak B. Food Stylist adalah orang yang bertugas merancang penataan makanan agar terlihat estetik dan menarik C. Food Blogger adalah orang yang mengulas makanan baik dari sisi rasa, harga maupun suasana tempat makan di blog pribadi melalui tulisan ataupun video D. Food Blogger Food Blogger adalah orang kiatannya berhubungan dengan mengambil gambar, merekam dan mereview berbagai jenis makanan atau minuman kemudian mengunggahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!